Intro Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to our youtube channel Channelnya Mama Kania dan Kania Ini gak pernah bosan nih Mama Kania selalu mengajak Selalu mengingatkan ya Buat teman-teman semua Bagi yang baru bergabung Atau bagi teman-teman yang baru menemukan Video-video di channel youtube nya Mona Lisa Kania mohon kiranya ya Please banget klik subscribe Tulisan yang berwarna merah di bawah itu Kemudian jangan lupa juga Klik gembar lonceng supaya kalian dapat notifikasi Setiap kali Mama Kania update video-video terbaru Terima kasih banyak ya Nah teman-teman semua Di video kali ini Mama Kania pengen sharing Tentang aktivitas Mama Kania Itu dari malam, pagi, siang, dan sore ya Pokoknya lengkap deh gitu Bagi teman-teman yang penasaran dengan kegiatan Mama Kania Tentunya harus ngikutin video ini ya Sampai selesai Jangan di skip-skip Terima kasih Nah video pertama tadi Yang tentang HP rusak tadi Itu adalah ujian ya Bagi Mama Kania Itu adalah Kecerobohan Mama Kania gitu Mama Kania naruh HPnya Di atas kulkas Tepat sekali di atas pintunya itu Terus pas Mama Kania buka pintunya HPnya jatuh Dan ya seperti itu hasilnya gitu Dan Alhamdulillah gitu ya Punya suami kayak ayah Kania Bilang gitu HPnya rusak HP Mama Kania rusak Dan beliau bersedia untuk menggantikannya gitu Alhamdulillah banget gitu Tapi gak sempet nih Malam ini juga Mama Kania belinya gitu Cuma liat-liat aja Terus berpikir dulu satu malam gitu Pengennya HP yang seperti apa Dan sebelum pulang tadi Mama Kania singgah dulu ya Atau mampir dulu Ke orang jual gado-gado nih Alhamdulillah ya Kalau punya rejeki harus berbagi-bagi gitu Sama orang tua Sama keluarga gitu Dan Mama Kania belinya Itu lima gado-gado Buat orang tua Mama Kania Sama adik-adik Mama Kania Pas Mama Kania beli gado-gado tadi Ayah Kania sama Kania Beliau ke supermarket teman-teman Jadi Mama Kania ditinggal gitu Beliau mau beli susu Buat si Kania Nah ini makan malamnya Mama Kania makan malam gado-gado aja Kalau Ayah Kania beliau gak mau gitu Beliau maunya makan mie ayam Yang beliau beli juga Seperti itu Ini enak banget teman-teman Udah jadi langganan Mama Kania Dan harganya murah banget gitu Kalau gak salah Harganya tadi itu Sekitar 12 ribu Kalau gak salah ya Ya seperti itulah Mama Kania juga Lupa Oh gak 10 ribu Yang ini gak pake telur gitu Kalau ini pake telur 12 ribu Seperti itu Nah lanjut lagi ya Ini keesokan harinya Yaitu pagi hari Mama Kania Pengen ngadon dulu Ini Mama Kania Pengen bikin Cemilan ya Martabak lagi Aduh bukan martabak ini Bakwan maksud Mama Kania Ini Mama Kania bikin Bakwan Sebelum Mama Kania Kerja-kerja ngeberesin rumah Kebetulan Mama Kania Hari ini ada kegiatan ya Kayak ada pelatihan gitu Bersama Adik Mama Kania Kan Adik Mama Kania itu Pengusaha kue tuh Jadi beliau itu Minta temani gitu Buat pelatihan usaha Jadi ada pelatihan gitu Teman-teman Sebelum usahanya Mendapatkan izin Seperti itu Ijin edar lah Kayak gitu Mama Kania juga kurang paham Tapi karena dia meminta Ya sudah Mama Kania temenin Nah ini Karena Mama Kania gak masak pagi ya Mama Kania cepet-cepet Ada pelatihan Tapi sebelum kepelatihan itu Sudah Mama Kania pikirin Pengen ke toko HP dulu Seperti itu Jadi kami makannya Makan lontong aja Lontong sayur Nah ini Alhamdulillah Mama Kania udah nyampe nih Di depan toko HPnya Dan Mama Kania Milih-milih Tapi Mama Kania Gak mau ya Beli yang mahal-mahal gitu Yang penting Mama Kania Punya HP baru Dan Pilihan Mama Kania itu Jatuh ke OPPO A53 Standar ya Harganya Yang penting RAM-nya 4 Kemudian Bisa kamerain Buat Mama Kania Bikin-bikin video Youtube Nanti ya Akan Mama Kania review HP OPPO A53 ini Secara detail Insyaallah nanti Nah ini Sekitar jam 9 lewat Mama Kania Dan adik Mama Kania Itu ngikutin Pelatihan gitu ya Tentang Keamanan pangan Gitu Kalau gak salah ya Jadi Disini Pelatihannya Tentang gimana Memproduksi Sebuah makanan Yang Sehat Gitu ya Kemudian Kemasannya Gimana Pokoknya Tidak merugikan Orang Gitu Dan Diberitahu juga Tentang pasal-pasal Kalau kita Bikin makanan Yang merugikan Orang Gak boleh Pakai pengawet Terus Bungkusannya Gimana Gitu Dan Cara-cara Buat Ngedapetin Ijin Usaha Atau Ijin edar Gitu Disini Juga dikasih Nomernya Atau Linknya Gitu Buat Nanti Kami Menghubungi Kalau nanti Kami pengen Ngurus Tentang Ijin edar Usaha Tersebut Alhamdulillah Banget Dari sini Mamakania Banyak Dapat Ilmu Gitu Meskipun Mamakania Sampai sekarang Masih belum Punya Usaha Mungkin Suatu saat Mamakania Punya Usaha Gitu Jadi Mamakania Udah Lebih Tau Gitu Ya Contohnya Kalau kita Jualan Jualan Nasi Bungkus Itu Seharusnya Gak Boleh Pakai Staples Atau Yang Check Lick Gitu Teman Teman Sebaiknya Itu Kita Menggunakan Karet Gelang Untuk Pembungkusnya Nah Seperti Itu Nah Ini Mamakania Udah Pulang Ke rumah Ya Teman Teman Jadi Karena Mamakania Mungkin Kecapean Habis dari Pelatihan Sekitar Jam 12 Baru pulang Rumah Mamakania Masak yang Simple Ini Balado Ikan Kalau Di tempat Mamakania Namanya Ikan Sanggi Teman Teman Jadi Mamakania Masak Balado Dan Mamakania Gak Pake Sayur Apa Makannya Lauknya Cuma Ini Dan Ini Alhamdulillah Enak Banget Makannya Bikin Nambah Terus Nasinya Walaupun Lauknya Cuma Ini Lanjut Lagi Sore Harinya Kan Mamakania Gak Ngurus Kania Tuh Dari Pagi Sekitar Jam Sembilan Gitu Mamakania Gak Ketemu Sama Kania Karena Ada Pelatihan Sampai Siang Gitu Jadi Kania Itu Merengek Dia Bilang Kita Jalan Gitu Jadi Mamakania Mutusin Buat Ngajak Kania Jalan Jalan Ke Taman Kota Buntok Taman Kecil Di Kota Buntok Dan Alhamdulillah Disitu Terdapat Banyak Arena Buat Anak Anak Teman Teman Walaupun Sederhana Tapi Insyaallah Cukup Buat Kania Atau Anak Anak Seneng Gitu Dulu Mamakania Juga Pernah Bikin Konten Di Taman Kota Ini Teman Tapi Mungkin Karena Awal Pandemik Jadi Pengunjungnya Itu Sepi Banget Hampir Gak Ada Malah Gitu Untuk Yang Kami Datangi Kali Ini Adalah Arena Bermain Yang Di Sebelah Kiri Berbeda Dengan Yang Memakannya Kunjungi Beberapa Waktu Lalu Yaitu Arena Bermain Di Sebelah Kanan Bedanya Area Bermain Di Sebelah Kiri Ini Adalah Arena Bermain Yang Berbayar Gitu Kayak Ada Istana Balon Tempat Bermain Melukis Atau Mewarna Kemudian Memancing Dan Main Motor Motoran Atau Mobil Mobil Berbeda Dengan Yang Di Sebelah Kanan Itu Adalah Arena Bermain Yang Gratis Kayak Main Perosotan Ayunan Itu Bebas Aja Nah Untuk Kali Ini Berhubung Kania Pengen Main Motor Motoran Gitu Jadi Sudah Mama Kania Mengunjungi Tempat Atau Area Yang Bermain Di Sebelah Kiri Ini Alhamdulillah Pengunjungnya Lumayan Rame Teman Teman Dan Saat Ini Pun Banyak Banyak Anak Anak Yang Lain Yang Juga Bermain Motor Motoran Atau Mobil Mobil Sebenarnya Mama Kania Di Mobilan Ini Karena Kasian Dia Nanti Bosan Gitu Gak Ada Temannya Gitu Tapi Alhamdulillah Ternyata Tidak Banyak Juga Anak Anak Yang Lain Yang Juga Bermain Di Arena Ini Untuk Harganya Naik Mobil Mobilan Atau Motor Motoran Ini Kalau Gak Salah 15.000 Teman Teman Itu Per 15 Menit Sama Dengan Naik Istana Balon Itu Juga 15.000 Tapi Bedanya Kalau Sampai Bosan Gitu Berbeda Dengan Naik Motor Motoran Ini Cuma 15 Menit Aja Nah Disini Mama Kania Cuma Duduk Di Pinggir Jalan Aja Teman Teman Jadi Mama Kania Gak Ngikutin Kania Tugas Mama Kania Itu Cuma Ngambil Video Buat Bahan Konten Mama Kania Enak Banyak Beda Banyak Sama Ayah Kania Beliau Mondar Mandir Jagain Kania Jujur Beliau Protektif Banget Sama Kania Mungkin Karena Trauma Dulu Kania Sempat Jatuh Dan Pelipis Matanya Sempat Robek Berdarah Sekali Jadi Beliau Gak Mau Sampai Kania Jatuh Untuk Yang Kedua Kalinya Yang Sampai Fatal Seperti Itu Jadi Beliau Selalu Menjaga Kania Kania Kemanapun Kania Diiring Alhamdulillah Walaupun Gak ada Hiburan Lain Untuk Yang Di Kotak Memakannya Ini Karena Memakannya Ini Cuma Kabupaten Kecil Gak Punya Mall Kemudian Gak Ada Area Bermain Yang Lebih Besar Dari Ini Paling Kalau Sore Itu Nongkrong Di Taman Ini Kalau Nggak Di Cafe Di Tempat Tempat Kecil Lain Nggak Ada Yang Sebesar Teman Teman Semua Yang Banyak Sekali Pilihan Untuk Area Bermain Tapi Walaupun Begini Cukup Buat Kami Warga Kampung Alhamdulillah Sampai Disini Video Memakannya Perjalanan Memakannya Atau Aktivitas Memakannya Dari Malam Pagi Siang Sampai Sore Ini Terima Kasih Banget Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Memakannya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Da Assalamualaikum Sampai Terima kasih telah menonton!